Selamat datang di channel IndieStory Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita Namun hal ini seringkali kita abaikan Kita akan berbicara masalah waktu Bagaimana sebenarnya asal mula terciptanya waktu? Apa sebenarnya waktu itu? Dan bagaimana waktu bisa ada? Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri asal mula waktu Albert Einstein seorang psikawan jenius memberikan pandangan kepada kita Tentang waktu melalui teori relatifitasnya Menurut Einstein waktu bukanlah sesuatu yang mutlak Waktu bisa berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi Konsep ini dikenal dengan nama ruang dan waktu Jadi waktu dan ruang adalah salah satu kesatuan yang saling terkait Tapi kapan waktu itu sebenarnya dimulai? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali ke awal mula alam semesta Yaitu Big Bang Big Bang adalah sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu Yang menandai awal dari ruang dan waktu Sebelum terjadinya Big Bang tidak ada yang namanya waktu Karena tidak ada ruang dan waktu yang mengalir Setelah terjadinya Big Bang Partikel subatomik dan energi mulai berinteraksi dan membentuk alam semesta Seperti yang kita kenal sekarang Saat alam semesta mengembang Ruang dan waktu juga ikut mengembang Pada tahap di fase ini Proses yang disebut dengan inflasi kosmik terjadi Dimana alam semesta mengembang dengan sangat cepat Dalam waktu yang sangat singkat Setelah fase inflasi Alam semesta mulai mendingin dan membentuk struktur-struktur kosmik Seperti galaksi, bintang, dan juga planet Dalam proses ini Gravitasi memainkan peran penting Dalam membentuk struktur yang besar di alam semesta Gravitasi juga mempengaruhi cara waktu mengalir di berbagai bagian alam semesta Satu hal yang menarik tentang waktu adalah bagaimana gravitasi dan kecepatan mempengaruhinya Didekat objek dengan gravitasi yang kuat Seperti lubang hitam atau sering kita kenal dengan black hole Waktu itu berjalan lebih lambat Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi Begitu juga kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya Waktu bagi kita akan melambat dibandingkan dengan orang yang diam Ini juga disebut dengan dilatasi waktu kecepatan Teori tentang waktu ini tidak hanya sekedar teori Banyak eksperimen dan observasi telah membuktikan kebenaran teori ini Misalnya jam atom yang sangat akurat menunjukkan perbedaan waktu di ketinggian yang berada di bumi Selain itu ada juga sistem GPS yang kita gunakan sehari-hari Yang juga mengandalkan penyesuaian relativistik untuk memberikan posisi yang sangat akurat Tidak hanya dari sisi ilmiah Konsep waktu juga telah menjadi bahan pemikiran dari filsafat dan budaya Banyak filsu-pilsu seperti Sain Augustin dan Immanuel Kant Telah merenungkan tentang hakikat waktu dan bagaimana manusia mengalami waktu tersebut Dalam berbagai budaya, waktu juga dipahami dan dihargai dengan cara-cara yang berbeda Waktu adalah konsep yang sangat kompleks dan menarik Dari Big Bang hingga ruang waktu Einstein Kita dapat melihat waktu adalah bagian integral dari alam semesta Setiap detik yang berlalu adalah hasil dari perjalanan panjang kosmik yang luar biasa Jadi hargailah setiap waktu dan momen Karena waktu adalah anugerah yang tak ternilai Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like video ini Tinggalkan komentar dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya See you Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya